Hai guys, welcome back to my channel, it's Mihan Chandra. So di episode kali ini, aku akan kasih 5 tips fashion lagi, yaitu layering style. Jadi dengan layering style ini, kalian bisa terlihat auto gaya. Jadi kalian bisa terlihat keren juga dengan simple. Tapi kalian juga nggak harus menggunakan bahan-bahan yang tebal, yang gemuk bisa terlihat lebih slim, dan yang kurus juga bisa terlihat lebih bidang. Oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama yaitu kaos dengan jaket, seperti yang aku pakai ini. Jadi ini tuh udah auto gaya, karena simple banget dan basic banget, kaos atau kemeja dilayer dengan yang namanya jaket. Outerwear ini, dan banyak banget kan motif-motif outerwear yang bisa bikin jadi lebih gaya juga. Mungkin yang badannya kecil atau badannya kurus, bisa terlihat lebih bidang. Atau bahkan yang badannya besar pun, kalian bisa menutupi lemak kalian dengan yang namanya jaket. Yang kedua yaitu kaos dengan kemeja tuck-in. Biasanya kan, kalau misalnya kita pakai kemeja, dituck-in itu kan seperti waktu kita throwback kayak SD gitu kan, kemeja dituck-in. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai kemeja, tapi dituck-in dan lebih stylish, kalian bisa pakai juga ada kaos, tapi kemejanya itu dibuka kancing atasnya. Satu atau dua atau tiga, itu bisa terlihat lebih stylish. Atau yang ketiga, kalian bisa menggunakan kaos dengan kemeja. Layering flanel. Kemeja flanel ini unik karena motifnya banyak banget, tapi dan bahannya ini tuh kan memang sedikit warm ya, karena memang bahannya flanel. Tapi itu tuh yang membuat teksturnya itu jadi lebih loose di badan kita, dan kita juga lebih kelihatan auto-stylish dibanding pakai kemeja-kemeja yang fit gitu, karena lebih membentuk badan kita. Tetapi kalau misalnya kemeja yang flanel itu, selain dari motifnya yang beragam, tetapi teksturnya pun membuat lebih fashion. Yang keempat, ini sedikit unik, yaitu hoodie dengan blazer. Sebenarnya, jujur aja memang aku juga jarang untuk menggunakan style ini, tapi ini adalah ide yang menarik, hoodie dengan blazer. Kalian kan punya banyak hoodie, biasanya kan kalau di hoodie dipakai single hoodie cukup, tapi kalau misalnya kalian mau sedikit lebih formal, mungkin bisa diganti, bisa ditambahkan dengan blazer. Jadi itu auto-kece, karena efek dari hoodie-nya itu menjadi aksen tersendiri pada saat ketika kalian menggunakan blazer. Yang terakhir, yang kelima, kalian bisa menggunakan kemeja dengan coat atau blazer. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan kemeja dengan blazer atau coat, itu kan memang sedikit lebih formal, tapi kalau misalnya memang style-style seperti ini itu memang terlihat lebih Korean style, karena memang musim di sana pun ada yang namanya winter, spring, dan autumn, itu kan memang lebih dingin kan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan atau ada event di sini, ini undangan yang harus menggunakan, misalnya kayak undangan ke puncak atau ke Bandung yang misalnya daerah pegunungan, kalian bisa menggunakan style ini, yaitu kemeja dengan coat atau blazer. Ini membuat kalian terlihat lebih opah. Nah, mungkin itu aja 5 tips layering style yang bisa aku share sama kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk tips OOTD kalian, atau misalnya kalian mau pergi ke event-event atau undangan yang kalian hadiri, atau mungkin daily basic, ini bisa menjadi tips untuk kalian. Thank you for watching my YouTube channel. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Bye! Kalian menggunakan kaos, terus di layer dengan, atau kemeja, eh, oke, kemejanya itu dibuka kancing atasnya, satu atau dua undangan yang kalian hadiri, atau mungkin basic... Terima kasih,